Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Edi Pras Tiono Channel Saat ini Kita mau bicara tentang masalah Pusaka Pusaka yang kita ketahui Biasanya itu selalu Orang berpegang kepada Mungkin keris Mungkin juga pedang Mungkin juga barang-barang yang lain Tetapi ini salah satu adalah Soal masalah pusaka yang Diluar daripada keris Pusaka yang dimaksud Bukan berupa benda Nah benda adalah salah satu alat Alat yang mana Benda tersebut Merupakan sesuatu yang Diciptakan oleh yang maha kuasa Tetapi Yang kita mau memberikan gambaran disini Pusaka yang ada di dalam kehidupan kita Yang mana kita tidak menganggap bahwa barang adalah Pusaka adalah sebagai pusaka Pusaka disini artinya adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang orang dulu mungkin merupakan sesuatu pegangan yang bisa menghantarkan atau sebagai perantara bahwa dengan pusaka tersebut orang-orang bisa melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan buat orang yang memegangnya tetapi itu hanya berupa barang yang akhirnya mungkin saat cekatnya Sekarang orang sudah banyak melupakan Sekarang orang sudah banyak melupakan hal-hal yang seperti itu karena sudah banyak hal-hal yang masuk buat ke kita sekarang ini adalah sesuatu yang bukan pusaka bukan barang tetapi itu adalah sesuatu kemungkinan yang akan menyebabkan kita lupa kepada apa yang menjadi tugas kita yaitu adalah keperpegang kepada Tuhan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan barang jadi kita kadang bisa melupakan yang namanya Tuhan akhirnya kita hanya percaya kepada barang Nah itu pusaka yang menjadi kita bahas pada saat ini Nah untuk ini sendiri saya ingin menterjemahkan mensederhanakan tentang pusaka yang kita maksud adalah pusaka yang betul-betul akan digunakan oleh kita dari mulai lahir sampai nanti kita ya meninggal dunia lah katakan Ada satu pusaka yang tidak bisa menjadikan hilang begitu saja Nah pusaka ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Ya kalau kita katakan orang menggunakan pusaka berupa barang tapi kita menggunakan pusaka itu bukan berupa barang tetapi kita menggunakan yang lainnya Nah salah satu contoh ya saya katakan ada pusaka-pusaka yang kadangkala bahwa ini pusaka yang membuat hujan bisa dialihkan dan sebagainya Nah tetapi pada hakikatnya pengalihan hujan itu semua karena yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sebagai perantara dan perantara yang kita gunakan sebagai alat Alat yang kita gunakan itu jadi jangan melupakan yang namanya tentang kebesaran Allah kebesaran Tuhan yang maha kuasa yang telah menciptakan segala galanya di dunia ini Nah untuk itu saya ingin mengarahkan bahwa pusaka yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah ya nama yang telah diberikan oleh orang tua kita Nah itulah yang saya anggap adalah pusaka yang kekal ini salah satu mungkin contoh yang saya katakan sampai sekarang ya yang namanya General Sudirman ya Panglima Besar TNI bahwa General Sudirman itu tidak akan pernah mati Dalam kehidupan hakikatnya dia hidup dia sampai saat sekarang dengan pusaka nama General Sudirman Nah ini salah satu yang harus kita kuatkan ya kalau seandainya ya kita meninggal dunia ya ada sesuatu nama yang muncul Nah itulah pusaka pusaka yang awet yang sampai saat sekarang dari tahun perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang General Sudirman masih selalu dikenang Nah menjadi pusaka buat kita kenapa saya katakan menjadi kekuatan motivasi kita pada saat kita memperjuangkan Nah ini salah satu ya salah satu contoh pusaka itu adalah sebuah nama sebuah nama yang diciptakan oleh orang tua kita menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita Nah pusaka-pusaka ini sangat luar biasa ya sebagai perantara memang orang-orang dulu pegang ada pedang ada keris ada yang lain-lain sebagainya yang kadang-kadang Tapi pusakanya itu sendiri adalah barang namun yang paling penting adalah isi daripada benda yang ada disitu Nah hidupnya ya hidupnya benda tadi karena ada isinya tanpa ada isinya benda tersebut adalah benda mati Sama dengan seperti kita kita ini punya isi yaitu adalah ruh ya yang ada di kita Bila mana ruh ini sudah keluar dari keadaan kehidupan kita maka kita hanyalah sebuah badan badan yang mati Nah ada pepatah yang mengatakan bila mana gajah mati silahkan meninggalkan gadingnya Tapi macan mati meninggalkan ya belang Nah kita mati pun harus meninggalkan nama baik nama harum nama yang selalu dikenang Nggak usahlah kita ke orang lain ya tetapi untuk keluarga kita bahwa kita adalah seorang pahlawan di dalam keluarga Maka ya ingatlah selalu kepada nama kita ya karena itulah yang menjadi pusaka buat kita Nah untuk itu jangan lupa selalu berdoa Selalu mengingat bahwa kita ada itu karena adanya orang tua kita Nah pusaka yang ada di dalam kehidupan kita adalah nama Maka banyak-banyaklah mendoakan diri kita sendiri Banyak-banyaklah kita selalu meminta kepada Tuhan Agar apa yang menjadi nama kita ini menjadi adalah nama baik Ya nama baik Jadi jangan melakukan sesuatu yang sifatnya di luar daripada hal-hal yang tidak benar Yang akhirnya nama kita rusak Nah kalau nama kita rusak yang akhirnya akan dikenang orang pun juga akan menjadi rusak Nah dengan kenangan yang namanya baik Nah kita semuanya akan langgeng Akan sampai dunia ini mungkin kiamat juga mungkin kita akan dikenang sama orang Sama seperti juga General Sudirman Ya sampai negara ini mungkin ya sampai nanti nggak ada lagi Ya tetap General Sudirman adalah seorang pahlawan yang dikenang Tapi General Sudirman sendiri itu sudah meninggal di tahun yang lalu Jadi namanya itulah Nah maka untuk itu dengan nama Dengan pusaka yang ada di dalam diri kita Pusaka itu adalah nama kita sendiri Maka selalu ingat dan selalu doakan Nama kita jangan sampai lupa Kalau kita sudah lupa akan keberadaan kita Lupa kepada nama kita Maka kita sudah juga akan lupa akan diri kita Jadi jangan pernah lupa kepada diri Jangan lupa kepada nama dan inilah pemberian dari orang tua kita Menjadi pusaka yang sangat luar biasa Untuk itu berdoalah selalu Dan untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT Untuk nama kita yang diberikan Dan kita akan mengenang nama kita Dan kita juga akan selalu ingat kepada orang tua kita Ingat kepada keleluhur-keleluhur kita Karena nama tersebut adalah nama yang diberikan Karena semua makhluk di dunia ini Semua itu ada namanya Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini Mungkin yang tidak ada namanya Semua ada namanya Maka nama itu dijadikan sesuatu yang sangat-sangat menjadi pusaka Buat kehidupan kita Nah kalau kita sudah membuat nama kita menjadi pusaka Maka nama kita itu akan menjadi dikenang oleh seluruh Orang yang kenal dengan kita Nah bukan kita ingin menjadi terkenal Tetapi orang sendiri yang akan mengenal kita Melalui apa? Ya perilaku, kebaikan yang ada di kita ini Maka pelihara lah kebaikan Dan jangan pernah merusak nama kita Karena apa? Rusaknya nama kita atas kelakuan kita Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga nama baik kita Agar anak keturunan kita pun bisa mencintai kita Bahwa mereka adalah bangga dengan keberadaan kita Nah inilah salah satu yang saya sampaikan Bahwa pusaka bukan hanya barang Pusaka bukan hanya benda Tetapi pusaka yang kekal Yang ada di dalam kita itu adalah Pusaka nama kita sendiri Itulah yang menurut saya Yang bisa kita inikan Yang bisa saya sampaikan Dan selalu ingat kepada nama kita Dan selalu kita doakan nama kita Semoga nama kita itu akan menjadi Berkah buat kehidupan kita Berkah buat kehidupan anak dan keluarga kita Dan kita menjadi pahlawan Di dalam keluarga kita Saya rasa itu dulu yang saya sampaikan Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua Dan jangan sampai lupa Saya katakan lagi Jaga nama kita Karena itulah pemberian satu-satunya Dari orang tua kita Yang akan menjadi kita pegang Yang akan menjadi kita bawa Di dalam kehidupan ini Nah nama baik selalu ada Di dalam kehidupan kita Saya rasa cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa